Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami didampingi Sekda Adesuryaman meninjau operasi pasar murah beras di alun-alun Palabuhan Ratu. Senin 19 Februari 2024, operasi pasar murah beras itu disambut baik ratusan masyarakat. Sebagaimana diketahui operasi pasar murah beras bertujuan untuk menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan sejak beberapa bulan lalu dan untuk menekan laju inflasi daerah. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengatakan, adanya operasi pasar murah beras di Kabupaten Sukabumi dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Hal tersebut dinilai dapat menekan laju inflasi daerah. Haji Marwan berkomitmen. Ya saya yakin sih ya, kalau masyarakat hari ini dengan selisih harga hampir Rp5.000 ini akan sangat terpengaruh. Rp5.000 x 10 kilo itu kan Rp50.000. Ini satu hal buat mereka yang bisa membantu lah. Karena di pasar ini harga premium saja sudah hampir mendekati Rp16.000-Rp17.000. Nah ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa mengurangi lah kecemasan masyarakat. Karena rumornya kan beras, habis, tidak ada. Nah kita dorong, mudah-mudahan. Salah satu memperkecil masalah saja lah solusi yang dilakukan. Padahal selain beras itu ada minyak goreng juga. Tapi lebih cenderung ke beras yang di mana-mana. Terutama di selatan akibat gagal panen, akibat cuaca, akibat kurang pupuk misalnya. Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Cianjur, Renato Horison menambahkan... Ada Pak, jadi sudah kesepakatan dari rapat TPID di Kabupaten Sukabumi. Rencana kita akan melakukan operasi pasar baik di sisi utara dan di sisi selatan Pak. Rencananya nanti di minggu depan di daerah Cibadak, minggu depannya lagi di daerah Bangun Kulom. Jadi setiap utara dan selatan kita imbang lah Pak. Jadi ini adalah sebagai tindak lanjut bagi pemerintah terkait adanya antisipasi kenaikan harga itu sendiri Pak. Jadi mungkin nanti dari Dinas Pendagang dan Kepala Cabang Bulog Cianjur akan melakukan operasi pasar ataupun bazar murah Pak. Tidiknya akan diperbanyak seperti itu. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari alun-alun Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan. Terima kasih telah menonton!